Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, selanjutnya kita lanjut dari game Epic 7 guys Jadi di video kali ini gue mau bahas mengenai arena dan battle ya guys Oke, pertama kali kita ke arena dulu ya Oke, di arena ini kalian bisa ngedapetin namanya conquest point ya guys Conquest point ini bisa ditukerin sama armor equip yang GG ya, gladiator set di shop guys Oke, di sini arena ini penting kenapa? Karena kalian kalau mau dapetin knight khusus buat arena yang super-super GG ya kan Skill-nya stun semua guys, yaitu kalian harus nyampai gold 3 Ya kan, gold 3 guys, ini gue kesehatin disini ya, dapetin namanya maya guys Itu maya itu knight khusus untuk arena kayaknya ya, karena skill-skillnya itu keren banget guys Ini kalian bisa lihat disini ya Untuk yang pertama kali itu reach gold level 3 di arena guys Untuk dapetin si maya Ini maya ini kalau gue bilang sih bagus ya, karena skill-skillnya stun semua Gila tuh, stun Ini stun juga Dan yang ini, oh yang ini bukan stun guys Tapi kurangin attack musuh ya Dan bisa provoke enemy Dan naikin defense ally Berarti stunnya 2 ya guys Wah ini sih, kalau menurut gue dia sih bagus ya Kenite ya, maya Siara temu si arena gold 3, makanya gue pengen banget di arena cepet-cepet ke gold 3 ya guys Karena gue mau dapetin si maya Oke di arena ini lawan 5 lawan 5 ya guys Dan kalau saran gue, kalau di arena kalian mainnya tuh manual ya, jangan auto guys Karena kalau auto itu kemungkinan kalanya lebih gede Kalau misalnya manual itu kalian bisa gerakin karakter kalian ya Oke ini arena susah banget ya, gue udah sampe gold ini musuhnya susah-susah guys Dan di arena ini, arena kalian bisa ngelawan player lain di opponent Kalian juga bisa ngelawan NPC guys Ini NPC dari yang gampang sampai yang paling susah Jadi kalau misalnya kalian lihat di opponent ini udah gak ada yang bisa dilawan Kalian ke NPC challenge aja guys Ini lumayan ya, bisa dapet peng quest point dan bisa dapet sky stone juga guys Nah ini ada league ranking Ranking pertama tuh, wuh joran Wuh ini di gold ya rankingnya ya Kalian kalau mau lihat infonya Ini mirip kayak game mobile ya guys Jadi ada legend itu yang paling gede banget ya League nya ya Ada champion, ada challenger, ada master Gila banyak banget ya Ada gold, gila jauh banget gue ya Gue baru di gold loh Sedangkan musuh gue di gold aja udah level 50, 55 semua ya Gila Yang kalian yang paling naik league ya Dari 5 ke 4, 3 ini kalian akan mendapatkan sky stone yang lumayan guys Arena itu kalau mau jago itu kalian speednya musti tinggi Udah gitu, musti ada karakter yang bisa naikin combat readiness guys Ya jadi kurangin combat readiness musuh Atau naikin combat readiness dari tim sendiri Oke di battle ini ada banyak macem ya Ada side story yang kiri tuh ya Itu side story nya destina ya Ada juga spirit altar guys Spirit altar ini buat apa? Ini buat dapetin item-item buat awaken karakter Ini tiap hari beda-beda ya Hari ini Jumat itu forest Ijo ya Hari sabtu itu light Hari minggu itu dark Hari minggu itu bukan cuma dark doang guys Jadi hari minggu itu kebuka semua ya Jadi dark kebuka, flame kebuka, frost kebuka, kebuka semua pokoknya hari minggu guys Ini tiap hari beda-beda ya Dan ini juga ada difficulty nya dari yang paling gampang level 1 sampai level 10 tuh Wow Gue level 7 aja udah gak menang guys, susah banget Oke jadi ini dapet rune-run ya buat awaken karakter Abyss Abyss ini buat dapetin stigma sama gold ya Ada juga item lain sih guys Kalian bisa dapet pingwin juga ya Dapet molagora seed Nah ini floor nya banyak banget ya Nah ini floor nya banyak banget ya Keren tiap hari itu bisa masuk 3 ya Yaitu guys Floor banyak banget ya Kayak di dulu game 7th juga ada ya Tower of abyss ya Dan hadinya tuh Wuuu GG gak tuh Floor 36 gg banget ya Dapet ikutnya 4 Yang epic loh Wuuu Gila Floor 37 Yaitu guys Keren-keren ya Wah parah ini Floor 38 Gila 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 Ini gue aja baru sampe Floor 24 guys Nah Floor 25 bisa dapet molagora seed lumayan ya Buat naikin skill ke level ya Level dari skill pake molagora seed guys Jadi hari ini mungkin gue bisa selesain nih Floor 25 ya Ini sehari bisa masuk 3 kali guys Oke selain ada Abyss Dapetin gold sama stigma Dan lain-lainnya Dan lain-lainnya Kita ada juga Han Han itu Kita dapetin item atau material untuk nge-crafting guys Di sanctuary ya Ada ya buat crafting ya Ada ya buat crafting ya Ada waifern Ini naga ya Ini kutus buat critical hit sama speed ya Ngedapetin item-item ini guys Ini item-item yang dibutuhin buat crafting ya Dan juga Kadang-kadang kalo hoki ya Itu bisa dapet item yang GG loh Yang merah epic loh T4 lagi Gue pernah hoki ya drop ya Wah ini bener-bener Keren dah Hoki nya gede ya Ada golem Golem ini khusus untuk dapetin Material atau equip yang attack, health, defense, set guys Dan rata-rata kebanyakan orang masuk yang golem sih Gue juga kebanyakan golem ya Karena untuk cari equipnya healer sama tukang TB guys Ada juga Bensi Bensi ini buat dapetin item atau material Untuk resist set, destruction set, life shield set, counter set Ini lifestyle sama counter Biasanya untuk warrior ya Ini kalo hoki juga bisa ngedrop nih guys Ikep langsung GG ya Merah epic Oke selain dari Setsori, Altar, Abyss, Han Ada juga labirin Nah di labirin ini kayak dungeon ya Ini cuma bisa sehari sehari kayaknya guys Dan ini dropnya sih bagus banget loh Jadi liat nih ya Ini gue di zone 1 Buka peti bisa dapetin ini guys Yang heroic ya T4 heroic Nah disini di Labyrinth ini ada namanya Apa ya Kaya stamina nya bentuk kayak emoticon guys Jadi emoticon nya kalo dibawah 0 itu minus Itu lambangnya lagi BT Itu kalian akan mengurangi attack sama defense kalian guys Jadi kalo bisa sih pas maksimal minus 10 kalian udah keluar dari labirin ya Karena musuh nya jadi GG banget Kayak ini juga ada banyak sih Liat tuh Gue udah kebuka tiga tiganya ya Nah yang paling gampang yang pertama sih guys Tyrell castle Nah Tapi di Tyrell castle ini dapetnya cuma T3 biru doang ya Gak gitu bagus sih ya Kalo hoki bisa dapet yang ungu juga sih Tapi kalo kalian udah bisa masuk ke labirin Mendingan masuknya yang ini guys Yang Varchia Labirin Atau yang Mixed Sanctum Ini hadiahnya Bener-bener bagus Kalo buka peti tuh Waduh Dapetnya epic epic armornya keren banget dah Oke Selain itu ada juga Challenge ya Gue keluar-keluar terus ya Oke Challenge Challenge ini sekarang lagi ada event guys Jadi ada event Molagora Challenge ya Ini cuma Bisa sekali kayaknya Ini bisa masuk lagi gak ya Kemarin gue udah masuk sekali Dan dapet Molagora ya Mantep Buat naikin level skill Coba kita tes ya Bisa masuk lagi gak ya hari ini ya Oh gak bisa guys Cuma bisa masuk sekali doang Curang ya kalo bisa masuk tiap hari ya Selain Molagora Challenge Ada juga Goblin Challenge Ini buat dapetin gold ya Ini kan juga bisa Cuma bisa masuk sekali doang deh Selama event doang ya Nah ini ada Sword Training Ground Ada Rose Apostle Training Ground Dan Shield Training Ground ya Dan ini susah banget ya Gue yang normal aja belum lewat guys Ini juga nih Ini ngelawan ini juga susah nih Siapa ya Corvus ya Bisa nyerang terus selusan Gila parah Speednya tinggi banget Sama ada Sword Training Ground Ini juga susah ya Gila di serianya Disini jago banget guys Jadi ini challenge saya lihat ya Kalo kalian GG banget ekipnya Baru boleh masuk guys Minimal level 50 lah ya Baru bisa ngelawannya 3 nih Oke itu guys Battle ya Dungeon Oke gue mau kasih tau kalian Mengenai Combat Readiness ya Gue ambil contoh disini aja lah ya Combat Readiness itu penting sekali guys Gue ambil contoh yang ngelawan Golem lah ya Kita ngelawan Golem yang Stack 5 lah ya Stack 5 guys Oke kita ngeliat ini dropnya bisa drop Ini semua guys Epic epic kalo Hoki ya Oke langsung aja kita Masuk Disini karakter-karakter yang Skillnya bisa naikin Combat Readiness Sepertinya kalian Di paling kiri itu Paling kiri itu ada yang namanya Turn Bar ya Turn Bar itu yang nentuin Siapa yang jalan duluan guys Ini di pala musuhnya ini ada Angka 1, 2, 3 Berarti musuh yang pertama itu jalan duluan ya Baru yang angka 2 Baru yang angka 3 Kalian bisa ngeliat di Turn Bar ini Kalau kalian klik ya Yang gambar kayak Diam Pasir Itu kalian bisa tau ya Siapa yang jalan duluan Abis itu berikutnya siapa Yang ketiga siapa Yang kepat siapa Dan skillnya apa aja yang bisa kalian gunakan Nah ini penting banget ya Liat disini ya Ini shield gua speednya paling tinggi Makanya dia bisa jalan duluan guys Dan shield ini bisa Ningkatin speed dari semua Anggota parti kita Dan ngurangin speed musuh ya Jadi makanya orang-orang bilang Shield ini bagus banget ya Oke kita liat ya Abis shield ini yang jalan itu si Cecilia abis itu baru monster Abis itu baru si Mercedes ya Oke kita cobain jurus Naikin speednya Shield guys Lurutannya bisa berubah nih Tuh Lurutannya berubah guys Tadanya naikin speed ya Jadi naikin combat ridingnya sama naikin speed itu penting sekali Lihat tuh guys Abis ini yang jalan Cecilia ya Nah tadinya Mercedes ini Atasnya musuh Sekarang jadi Mercedes jalan Lebih dulu guys Jadi ini penting banget ya Jadi kita bisa cepet Untuk bunuh musuhnya Jadi ini penting banget Sama combat ridingnya sama speed itu Penting banget di game ini Langsung aja ya Langsung aja ya Hero baru gua Gila Nah abis ini Mercedes yang jalan guys Ayo Mercedes Ya daaah Wow Radiant Light Oke Kita lihat Desina bisa naikin speed Atau combat readiness ga ya Oh ada juga guys Desina yang skill 2 nya itu Yang Reagan itu bisa naikin Combat readiness dari ally 30% Gila ga tuh Kita lihat ya Ini ada Silk ya Silk itu 68% Kalo gua kasih ke Silk Kalo gua kasih ke Silk Kemungkinan Silk bisa jalan lebih dulu Dibanding musuhnya Abis ini kan harusnya musuhnya jalan guys Jadi kita kasih ke Silk ya Oh lihat tuh guys Silk ini langsung jalannya Keren ya Jadi kita langsung bunuhnya yang ini Jadi itu dia guys Kegunaan dari combat readiness Dan speed ya Penting banget di game ini Untuk arena penting Untuk dungeon penting Ini buat lawan boss juga penting guys Combat readiness sama speed ya Coba kita lihat ya Di Silia kayaknya ga ada yang Untuk naikin speed sama combat readiness ya Ini ngurangin attack musuh Naikin defense Sama provoke Oh dia ga ada guys Ya ga ada Boleh ketiga Kalo Mercedez sih Skill skill nya ga ada yang buff atau debuff ya Jadi Banyak yang bilang kalo gitu bagus ya Cuman Gede di attack nya doang Tapi ga ada jurus buff atau debuff Obey me. Jangan khawatir Aku akan mengalahkanmu Aku akan mengalahkanmu Aku tidak akan mengalahkan Aku akan mengalahkan Aku akan mengalahkanmu Pada alat yang berbeda Tidak ada dikatakan Tidak ada dikatakan Aku akan mengembalakanmu Kita bertahan bersama Biar aku membantu Sekarang ini saat pengalaman Aku akan mengalahkanmu Tidak. Silahkan ketinggalan diatas. Bisa naik diatas ya? Kita pake jurus. Siap. Kita naikin speed kita dan ngurangin speed musuh. Ayo siap. Siap ini dapatinnya gratis dan bagus. Wah, ternyata ga bisa naik juga ya. Cuma. Ayo, mercedes, preparasi selesai, beyond the abyss, to the end of the world. I will punish you, spring zackrard. Don't be afraid. I won't be defeated. You'll be destroyed. Cecilia jurus ultingnya keren banget, karena bisa teropok musuh. Musuh itu bakal nyerangnya Cecilia terus. Ini keren, jurus burnnya Cecilia. Dia bisa jalan 2x. Kalo kita cek burn, dia bisa geren on extra turn. Jadi bisa nembak 2x. Nih ya, nembak sekali. Kita jalan lagi guys. Oh, kita jalan lagi ya. Jadi ini guna banget kalo musuhnya tinggal dikit. Kita cek burn guys. Obey me. Get out of my way. Oke, ini apa ya? Oh, ngurangin attack musuh. Lumayan ya, bossnya kita kurangin. Keren, saya ngurangin attack musuh. I'll punish you. Ini akan menyerang kekakurmu. Oh, yoi. Radiant light. I'll blow you away kalo lu tak berhatiha. Nggak, ini. Aku akan meletakkan kuatku. I will be victorious. Kita hancurin Momona dulu kan? Momona kadang bisa nge-heal Bisa nge-heal Harus nge-heal duluan In the light's name Beast of the west I'm all ready Swoosh Call, Mercedes Preparation complete I won't be defeated I won't be defeated I'll blow you away If you're not careful Okay Biasa gua kalo tinggal boss begini Gua langsung auto aja guys Langsung auto aja Bossnya harusnya kalo ada yang bisa nge-heal Nge-heal Namanya momen-momen biasanya tuh Biasanya nge-heal battle Ayo shield Ada ga? Tidak Ini shieldnya gua pake Setnya speed ya Jadi speednya dia Dini GG Lagi skill-skillnya si shield itu Bergantung pada speed ya Kalo kita makin sugi Skillnya makin sakit guys Kita pake si ruba nih Si arki Wuuuuh Ini arki ini gua keren ya Kalo gak tau ngurangin defan musuh guys Aku akan berlaku Aku akan berlaku Aduh Aduh Setengah lagi Haa Haa This Ayo deh sini Eh shield Hey hoa Heal Luminescence Glu Luminescence Glu Glu Selanjutnya abis, hingga akhirnya futilitas Dalam nama Sylvanas Slush Saya akan mendengar kalian Oh baby Oke sedikit lagi mati Apakah kita mendapatkan equip ya Karena kalau itu bisa nge-drop equip epic ya Wow Drop-an itu ya guys Bikin crafting ya Biasanya suka nge-drop equip yang GG Jadi gue equip yang GG-nya itu banyak dari sini kebanyakan guys Dapat 12 ore Lumayan ya Ini ore ini dipakai buat crafting senjata di Sanctuary Kalian kalau yang belum tau Sanctuary, Sanctuary di atas kiri ini ya Ada namanya Steel Workshop Nah kita bisa crafting di sini guys Kita ambil contoh ya Tadi gue udah dapet namanya ini nih Mithril Kita akan bikin armor Apakah dapet ungu atau merah Death Wah ungu, ungu guys Wah ini Aduh Lumayan ya Ini buat Archer kayaknya Kalau naikin critical sama speed sama defense Lumayan ya Umu ya Oke jadi itu aja guys video kali ini Mengenai arena Mengenai battle Dungeon Dan mengenai combat readiness dan speed ya Oke thank you udah nonton guys Jangan lupa di like, di share, di comment, dan di subscribe Channel gue baga yang belum Kita akan ketemu lagi di video berikutnya nanti guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya